Balik informasi perkotaan pemirsa, bagi Anda yang biasanya melewati jalan raya pasar minggu, sebaiknya mulai mencari rute lain. Pasalnya selama 3 hari ini ada pembongkaran JPO. Dan selama pembongkaran yang berakhir 7 April nanti, petugas terkait melakukan pengalihan arus lalu lintas. Dimulai Jumat malam, sejumlah petugas membongkar JPO pasar minggu secara bertahap. Dalam kegiatan ini, petugas membongkar JPO dengan cara memotong menggunakan alat las. Untuk menopang bagian JPO, petugas mengerahkan sejumlah crane dengan tali baja yang ditempatkan di jalan underpass pasar minggu. Satu persatu bagian JPO pasar minggu yang pernah ambruk pada 24 September 2016 ini, dibongkar dan diletakkan di jalan underpass menggunakan kontainer. Agar tidak terjadi kemacetan, pengalihan arus akan diperlakukan mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi. Untuk malam ini memang pengalihan total ya. Tapi untuk hari kedua, karena cuma tangga sebelah kiri, untuk arah depok mungkin hanya jalur yang arah depok atau arah selatan. Berikutnya setelah selesai, kita tutup yang mengarah utara atau arah pancoran. Itu saja. Jadi kalau untuk, karena penutupannya cuma sedikit, jadi untuk penutupan yang arah selatan ataupun depok, karena dia memakai jalur atas, kita alihkan ke bawah. Jadi untuk memutarnya di depan kampus LP3I, baru bisa berputar mengarah utara. Sebaliknya berikut juga sama. Pasca ambruk September 2016 akibat hujan badai, JPO belum pernah dipakai. Robohnya pagar dan atap karena tak kuat menopang baliho reklama, menewaskan empat orang pengendara. Rencananya, JPO pasar minggu akan dibangun kembali dengan konsep artistik, seperti JPO di Jalan Jenderal Sudirman. Sama seperti Sudirman, JPO pasar minggu akan dibangun menggunakan dana kompensasi perusahaan swasta. Selain pasar minggu, jembatan serupa juga akan dibangun di Daan Mogot. Pembangunan JPO pasar minggu diperkirakan akan menelan biaya antara 8 hingga 9 miliar rupiah. Tim Liputan Transmedia